Cek cek oke Hai guys Hai guys too Di atas awan ku nikmati dua sisi Indah terbang terlalu tinggi Takut jatuh terlalu jauh Oke Hai nice oke Eh halo siapa namamu Erwin Erwin Halo teman-temanku semuanya Oke Halo win lagi ngapain win Close folder dulu Terus gue mau ngapain ya Sebenernya gue mau bikin konten teman-temannya Tapi karena gue gabut jadi gue live streaming aja Dan nanti hasilnya jadi konten Sekali kerja deh Oke sebentar teman-teman gue mau nge-delay sesuatu dulu Flutter project Udemy Udemy update Oke Nah Alright 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 Halo blender Waduh ini hadir terus nih blender Guys sebentar guys gue ngambil minum dulu Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini aja gitu temen-temen ya. Profile di link-in kalian. Terus kalian connect-connect aja dengan orang-orang yang menurut kalian oke-oke gitu. Kayak misalnya disini ada nih beberapa orang yang iOS developer segala macem. Kalian connect-connect aja gitu. Karena di link-in itu gak ada masalah. Gak ada problem masalah lu follow-nya berapa, lu di follow berapa. No. Ini karena kerjaan gitu kan. Jadi pastikan kalian punya kayak gini. Dan kalau kalian punya banyak-banyak temen yang udah kerja, kalian bisa minta untuk kayak gini temen-temen. Misal nih ya, Ristiana dia, aku pinjam profilnya. Oh, doku. Nice. Nah, kita bisa untuk disini gift kudo disini. Jadi kalian bisa minta temen kalian untuk gift kudo. Ini kayak ngasih sesuatu gitu. Bukan gift kudo ding. Request recommendation maksud gue. Jadi kalian bisa minta rekomendasi ke dia kalau kalian itu ada temennya dia. Nanti dia akan jawab. Jadi gitu-gitulah. Oke. Sama nanti kalian bisa ini temen-temen ada skill yang tes-tes gitu. Disini kalian isi aja semuanya gitu. Oke. Blender awam. Get X-nya dilanjutin bang. Bentar ya, nanti gue lanjutin. Brazen Alexer sambil facecam. Gak, gue belum ready. Muhammad Tuhan. Terima kasih sarannya mas. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, lanjut ya temen-temen ya. Disini yang mau gue share itu sebenarnya tentang update Flutter. Dimana Flutter itu ada yang namanya null safety. Ya, karena ini adalah update-an yang paling digaungkan oleh Flutter developer. Yang dibikin juga dan gue juga sempat bingung temen-temen dan sempat skeptis gitu. Maksudnya ya kenapa dengan null gitu. Biasa aja gitu kan. Nah, intinya di video si orang ini nih. Ya, dia nunjukin nih bahwa Flutter itu udah masuk update-an null safety dan lain-lain. Cara ngeceknya, kegunaannya apa. Dan setelah gue cari tahu ternyata bener-bener powerful temen-temen. Itu yang pertama. Nah, langsung aja ya gue tes. Nah, pertama kalian buka dulu Visual Studio kalian. Disini gue pake versi yang mungkin lebih baru kali ya. Dan disini ada open remote window. Nah, ini kerennya ya. Visual Studio Code itu kalian bisa nge-remote kerjaan orang temen-temen. Jadi kalian bisa remote kayak gini nih. Remote ya kan. Ya, harus ada extensionnya lagi. Intinya bisa di-remote kerjaannya gitu. Dan di-remote itu jadi layar orang disana muncul di kalian gitu. Keren banget. Nah, ini ada quick setup. Dan saran gue, kalau kalian pake Visual Studio Code, tolong di-login temen-temen. Ini gue di-login gak sih? Kayaknya gue gak di-login deh. Turn on, setting, sign in, bla 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 bla. Nah, ini sign in. Jadi kalian tolong di-sign in aja. Karena setiap nanti kalian memakai sebuah extension disini, ini akan kebawa temen-temen. Sehingga kalian mau pindah laptop, mau pake punya siapapun itu tetep bisa gitu ya. Oke. Langsung aja, gue akan bikin sebuah flutter project temen-temen. As always, disini gue akan bikin new application project. Dan namanya ini adalah di desktop, flutter project, select folder. Dan gue akan kasih flutter sound null safety. Agak panjang namanya, gak apa-apa ya. Nah, disini gue pake yang terbaru deh kalau gak salah. Ini kalau, pokoknya gue selalu update lah ya masalah tools yang gue pake. Tapi, kita cek lagi aja disini. Terminal, flutter, flutter, dr.vi. Nah, disini temen-temen kalau kalian perhatikan, gue memakai flutter versi channel stable. Ya, artinya memang yang udah stabilnya, bukan yang def. Di versi 2.0. Karena memang flutter udah masuk versi 2.0. Dan dart-nya sendiri, jadi beda ya. Flutter itu kan framework-nya. Sedangkan dart-nya itu adalah bahasanya. Dimana dart-nya itu udah versi 2.12, temen-temen. Terus, android tool chain-nya ya udah update semua. Disini udah hijau. Build tools yang gue pake, android 30. Chrom-nya juga udah. Android studio-nya gue gak pernah pake. Gue cuman pake untuk nge-build-build doang. VS Code-nya gue pake 155. Dan, aduh sorry. Dan disini ada Chrome dan Edge yang sedang open. Nah, sekarang coba deh. Kalian buka pubspek ya, Mel. Disini temen-temen, environment SDK kalian pasti 2.7, temen-temen. Ya kan? Padahal kita tahu SDK sendiri udah 2.12. Nah, kalau kita lihat tadi ya, temen-temen ya. 2.12. Nah, yang ini. Mana tadi? Hilang dia. Kampret. Kok hilang dia? Nah, ini 2.12, temen-temen ya. Nah, artinya 2.7.0 ini itu belum sound safety. Belum null safety. Jadi, belum masuk update-an null-nya. Makanya, di orang ini nih, dia kasih tutorial gimana cara untuk migrating. Nah, migrating versi dia itu, kalau kalian baca nih. Switch to the dark versi 2.12 gitu kan. Jadi, kalian bisa switch dulu dan lain-lain. Tapi, yang mau gue kasih lihat disini, temen-temen, bahwa null safety itu belum sepenuhnya bisa kalian pakai. Nanti gue tunjukin. Intinya, kita akan rubah dulu. Ini ke versi 12.2. 2.12.2 ya kan. Yang artinya, ini karena project baru, gak akan ada masalah, temen-temen. Ada, tapi sedikit. Nanti masalahnya akan ada pada saat kalian projectnya udah ada nih. Jadi, jangan coba-coba untuk melakukan hal ini gitu ya. Nah, sekarang, gue akan save, temen-temen. Di-save aja, ctrl-s. Dia akan nge-update flutter pubgate running-nya di-update. Terus, dan kalian lihat, secara otomatis akan ada muncul error disini. Nah, itu dia, error. Dan error-nya, temen-temen, itu adalah error yang sebelumnya gak pernah error gitu. Kok bisa title error? Kok bisa key error gitu kan? Padahal ini, project masih bawaan gitu. Masih di-create dari awal. Nih, gue hapus dulu komennya ya. Biar kalian bisa kebayang ini projectnya seperti apa tampilannya. Begini, begitu. Ini dihapus. Di satu sisi, update-an ini sangat melelahkan, temen-temen. Tapi di sisi lain, kalau kalian create a new project ya, ini sangat menguntungkan sih. Oke. Nah, error-nya disini, temen-temen. Aneh kan? Padahal kan ini stateful widget. Ya kan? Ini kan memang otomatis terbentuknya. Terus, disini dia gak ada key-nya, ada title-nya. Disini string kan, title. Harusnya bisa dong. Kok gak bisa? Nah, itulah sound null safety tersebut, temen-temen. Makanya, di video ini, dia ada cara migrate-nya. Nah, disini ada langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, kalian harus wait to migrate. Artinya apa? Artinya, semua dependensi yang kalian pakai itu belum tentu ada null safety-nya. Mari kita coba ya. Pub.dev ini adalah tempat kita mendownload semua plugin-plugin kita. Setuju ya? Nah, katakan saja ya, kalian mau ngambil... Gue gak tahu apa yang belum update, tapi saya tahu gue kalau gue klik ketik kayak gini. Oh, wave udah. Wait, 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 wait. Kok wave udah sih? Kok wave udah null safety ya? Hah? Bentar, temen-temen ya. Sebentar, ini update-nya kapan? Kok gue gak tahu? Yaudah lah, pokoknya dia udah null safety. Yang penting, intinya... Oh, publish 31 Maret. Oh, baru, temen-temen. Baru update. Tadinya ini gak ada null safety-nya, temen-temen. Keren, keren, keren. Bentar ya. Kita coba cari yang lain yang gak ada null safety-nya. Nah, misalnya aja audio wave disini. Di audio wave ini, temen-temen, gak ada tulisan null safety. Sehingga kalau kalian memakai audio wave ini di dalam flutter kalian, dipastikan akan error, temen-temen. Gitu. Jadi, hati-hati dengan pemakaian null safety. Makanya disarankan kita untuk wait to migrate. Yang kedua, temen-temen. Yang kedua itu adalah, ini, migrate. Kalau misalnya, most of the changes that your code needs to be null safe are easily predictable. Blah, 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 blah. Ya, bodo amat lah ya. Tapi, yang pasti disini kita migrate-nya itu dengan cara use the migration tool. Atau yang kedua, migrate your code by hand. Atau sendiri, gitu. Kalau pakai tool, temen-temen. Ada disini ya. Jadi, kita cukup pakai dart migrate doang. Nanti dia akan migrate. Nah, kemudian disini dia nunjukin beberapa cara untuk handle error-nya. Oke. Oke lah. Nah, sekarang gue akan coba run dart migrate-nya disini ya. Dart migrate. Enter. Dan sekarang dia akan analyzing project. Jadi, dia akan ngecek nih. Wah, ada yang error enggak gitu. Kalau semua enggak ada error, semua aman. Berarti dia akan migrate. Project lu akan di... Oke, lu berarti berhak bisa pakai null safety. Nah, tapi kenyataannya, temen-temen. Katanya gini. The following step might fix your problem. Katanya ada yang error nih. Ada dua yang error. Ya kan? Yang error ya key sama title. Ya kan? Dimana memang dia error. Terus kita disaranin menjalankan ini. Katanya, coba kamu set the lower SDK constraint into a version before. Jadi, dia bilang coba ganti SDK-nya. Di run lagi. Terus di migrate again. Tapi itu pasti bakal error terus, temen-temen. So, caranya adalah yang pertama adalah kalian harus yang namanya nge-fix dulu error disini. Karena ini project baru ya. Baru gue bikin projectnya. Nah, null safety itu ya. Errornya nanti bakal kayak gini, temen-temen. Oke. Gue akan buka pad dart.pad, temen-temen ya. Jadi, gue mau kasih tunjuk ke kalian update-an si dart yang terbaru. Nah, ini kan dart ya. Kita tahu semua ini dart. And then, ini gue hapus main. Kalau misalnya di flutter atau sebelumnya, kalau kita bikin string nama, ini harusnya aman-aman aja. Oke, temen-temen. Oh. Di sini gue padahal udah null safety ya. Wait, 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 wait. SDK 212.2. Null safety-nya on. Run. Sebentar, temen-temenku. Sekalian. Wah, dia ini udah SDK berapa ya? Ups. Upsi, upsi. Line 3. The following local name isn't used. Remove view dog hide. Show hide. Null safety. Ya. Misal kayak gini, temen-temen ya. Kita punya sebuah fungsin yang namanya void add misalnya kayak gini. Terus kita kasih di sini string data misalnya. Terus kita mau panggil add. Kita masukin nama. Error nggak sih? Nah. Nah. Gini, temen-temen. Temen-temen ya. Ini kan fungsinnya nanti sini print data. Harusnya di void yang pertama ini nggak ada masalah apapun kan. Karena ini adalah sebuah function atau ya method lah. Method pada umumnya. Tapi pada saat kita panggil, di sini error katanya temen-temen. Oh, sorry, sorry, sorry. Kayaknya gue yang salah deh. Nah, gini. Voidnya di luar ya, temen-temen ya. Gue format dulu. Nah, gini. Di sini nggak ada masalah gitu ya. Tapi pada saat dipanggil, pada saat dimasukin nama tapi error. Kok bisa? Pertanyaannya gitu. Karena kalau kalian hover di sini katanya. Duh, gue mau bersihin lagi. The non-nullable bla 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 bla. Kita show aja. Nah, ini. Katanya kayak gini, temen-temen. Non-nullable local variable name must be assigned before it can be used. Artinya, ketika kalian minta string kayak gini, dia nggak boleh null. Itu intinya, temen-temen. Jadi, nggak boleh null, temen-temen. Jadi, kalau nama kayak gini, ini kan kemungkinan ada null, kan? Kemungkinan. Berisi null. Karena memang belum dimasukin datanya. Kecuali kalian masukin datanya kayak gini. Langsung dia harusnya nggak error. Gitu. Jadi, null safety itu adalah untuk kayak gini. Jadi, untuk menghindari error yang terjadi kayak gini, temen-temen. Sehingga kalian nama di sini itu harus diisi. Oke, misalnya kalian namanya memang belum ada nih datanya. Ya kan? Tapi, ya belum ada aja. Kalian harus menambahkan let di depannya. Jadi, let string nama. Ya. Atau apakah gue salah? Oh, kayaknya di sini harus let juga deh, temen-temen. Bentar, bentar, bentar. Aduh, bukan, bukan. Bukan let. Sorry, sorry, sorry. Kalian harus menambahkan string ini. Kalian kasih tanda kalau dia itu bisa null. Jadi, kalian kasih tanda tanya. Nah, sehingga nanti di sini akan kebaca kalau null ini bisa null kan. Ini boleh null. Nah, tapi di sini yang nerimanya juga harus kasih tanda tanya. Supaya ngasih tahu kalau string yang akan diisi di sini itu bisa null. Gitu, temen-temen. Jadi, sehingga match gitu. Jadi, kalau kalian hapus juga ini harusnya bisa juga sih. Nggak bisa ya, harus dua-duanya. Nah, atau temen-temen, yang berikutnya adalah kalian kasih tanda seru, temen-temen. Kalau ternyata data di sini itu nanti nggak apa-apa kalau null. Gitu lah intinya. Nah, kita akan coba lihat di Flutter-nya. Gimana sih cara kerjanya. Nah, tapi di sini kita lihat ya. Di sini kan tulisannya final, string, title. Ya kan? Antara kalian kasih tahu kalau di sini required. Gitu. Oke, dari brazen elixir. String name sama dengan null. Kalau gitu bisa nggak. Nggak bisa juga. Karena ini gue hapus lagi ya. Nah, kayak gini. Error. Karena string di sini ini udah dikasih tahu kalau ketika kita ngebikin string, bikin variable, apapun. Itu pasti nggak boleh null. Tapi kita masukin null. Kita bundle gitu. Jadi error-in sama dia. Mau nggak mau kita harus kasih tanda tanya. Artinya, ya nama di sini boleh null. Tapi kena error di sini. Kenapa? Karena string yang ini kita nggak kasih tahu kalau ini boleh null juga gitu. Jadi kalian tinggal kasih tanda tanya juga. Jadi semuanya aman. Tapi nanti kenanya di sini teman-teman. Print data, data di sini null. Tapi nanti kenanya di widget lagi. Nanti kita coba ya. Kenapa mereka bilang null safety, aman gitu ya. Nah, ini kita cek di sini. Ini kita hapus ya, teman-teman ya. Counternya di hapus dulu. Kita mau pakai app bar doang. Body-nya di hapus. Floating action button-nya juga di hapus. Ini sambil gue run. Eh, belum bisa di running. Oke. Dari main nggak ada masalah. Dari stateless di sini nggak ada masalah. Karena dia cuma ngisi data. Tapi masalahnya di sini, teman-teman. Dia manggil sebuah kelas. Dan dia masukin di sini title. Ya kan? Datanya ada. Terus masuk ke sini, teman-teman. Ya kan? Masuk ke sini. Nah, di sini errornya apa sih? Errornya itu katanya... The parameter title nggak can have a value of null. Jadi dia nggak bisa punya data null. Karena tipenya... But the implicit default value is null. Tapi defaultnya null nih. Default si title itu adalah null. Jadi kalian nggak boleh kayak gini. Gitu. Walaupun kalian isi dari sini, tapi kan defaultnya harus ada dulu. Gitu. Nah, kenapa dia dibilang defaultnya null? Karena ada property ini, teman-teman. Ada tanda kurung-kurawal. Jadi, kalau kurung-kurawalnya di hapus, nggak ada masalah di sini. Tapi justru ada masalah di sininya, teman-teman. Jadi, memang agak-agak bingung gitu lah ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa ngasih tahu kalau ini supaya nggak error gitu ya. Nah, kita kasih tahu kalau... Ini kan final ya, teman-teman. Cuma bisa diisi sekali. Nah, artinya ini harus diisi supaya ini nggak null gitu. Jadi, kita kasih tanda di sini require kayak gini. Bahwa title ini harus diisi loh. Sehingga nggak ada kemungkinan dia null. Katakan saja title-nya nggak diisi di atas. Kayak gini. Kita hapus. Maka nanti yang error ininya. Karena ada sesuatu yang harus diisi. Gitu. Jadi, kita kasih tahu kalau ini required loh. Ini harus diisi loh. Gitu. Nah, jadi harus diisi. Yang kedua itu adalah key. Key ini biasanya memang bawaan dari si flutter-nya. Jadi, ini dengan simple kita kasih tanda tanya aja. Sehingga nggak masalah. Gitu ya. Nah, yang menjadi masalah teman-teman. Nantinya kalau ternyata tipenya itu kita kasih tanda tanya. Nanti ya aku contohin. Ini udah aman ya errornya teman-teman ya. Udah aman. Aku save. Terus aku akan ke terminal. Ketik lagi. Dart. Migrate. Oh, beda-beda. Final sama const itu beda. Kalau final itu kayak diisinya memang dari awal. Kalau const itu bisa diisi oleh data lain. Tapi bentuknya harus sama. Misalnya kayak gini teman-teman. Kayak gini. Gue agak lupa-lupa ingat sih. Kalau nggak salah ya. Const ini. Integer itu. Integer data sama dengan 3. 3 ini adalah const teman-teman. 3 ini const. Dan. Aduh. Gue harus ini lagi sih. Intinya beda teman-teman. Itu dibahas oleh ResoCoder di satu video. Masalah const. Jadi const itu yang penting tipenya sama. Terus dia bisa masuk. Kalau tipenya beda dia nggak bisa masuk. Dan masuknya cuma sekali doang. Sedangkan final itu data yang masuk nggak harus const. Bedanya apa. Bedanya nanti pada saat dia nge-build si widgetnya. Kalau pakai const. Dia nggak akan terpengaruh. Jadi akan lebih performanya lebih tinggi lagi. Jadi rajin-rajin pakai const itu bagus. Katanya seperti itu. Cuman nanti deh. Itu kita bahas di lain waktu. Nah sekarang gini. Ini kan udah benar nih. All source appear to be already migrated. Nothing to do katanya. Yaudah udah selesai. Nah gue akan run dulu. Kebetulan gue nggak connect ke emulator. Jadi runnya ini di chrome ya. Nanti kita run di chrome. Tapi kita balik lagi teman-teman. Text disini kan ngambil dari widget yang di atas. Ya kan. Sedangkan widget yang di atas ini adalah dia ngambil dari constructor. Constructornya ada disini. Dimana constructor disini diisi dari atasnya lagi. Yaitu title yang dimasukin. Oke. Sebentar. Kita kecilin dulu aja. Alright. Nah. Oke. Sebentar. Nah. Sudah beres di run. Harusnya muncul disini. Oke. Flutter demo homepage. Kalian tau nggak kalau ternyata text itu nggak boleh null. Nih kalau kalian hover. Disini string data. Dan di bawahnya ada tulisan the data parameter must not be null. Karena kita termasuk gua sih. Gua itu sering banget ngalamin kayak gini teman-teman. Ada string. Ya kan. Title 1 misalnya. Kayak gini. Nah ini nggak bisa ya. Misal gua paksa nih supaya bisa nih. Gua kasih tanda tanya nih. Terus gua print disini. Ya. Ini paling sering kalau ngambil data dari internet nih. Title 1. Nah. Lihat deh. Begitu pintarnya null safety disini. Padahal kita kasih tau disini ya. Oh. String itu bisa null loh. Gitu. Tapi pada saat masuk ke text. Dia kasih tau. Eh. Lihat dulu. Lu bikin di atas string tanda tanya. Artinya bisa kemungkinan datanya null. Dan si text ini bilang kalau datanya udah pasti nggak boleh null. Jadi tolong diperhatikan lagi. Nah. Itulah tujuan dari null safety teman-teman. Untuk menjaga data-data seperti ini. Gitu. Sehingga pada saat kita mau ngambil-ngambil data. Itu bisa ke filter duluan dari depannya. Sehingga kita nggak bisa sembarangan nih masukin. Ternyata kita harus cek lagi. Oh iya ya. Beneran. Ini nggak boleh null. Gitu. Kalau ternyata terpaksa. Ini. Kita nggak mungkin. Misal ada masalah data yang sensitif. Kita nggak mungkin masukin data kayak gini teman-teman ya. Kita paksa nih kayak gini. Ya kan. Ini kan bisa-bisa aja. Tapi kan ada kalanya nanti bisa null. Jadi kita pengen ada nilai null nih. Nah. Itu gimana caranya? Pokoknya gue pengen ada nullnya. Nah. Kalian tinggal tambahkan tanda seru disini teman-teman. Gitu. Jadi. Artinya kalian udah pasti banget nih. Yaudah nggak apa-apa null. Gitu. Kira-kira seperti itu lah. Sehingga kalau di run. Ya. Jangan salahkan kalau ini error. Gitu. Dan errornya. Ya. Error seperti itu. Kalau. Di dokumen debug console-nya ada nggak errornya. Karena apa. Mungkin nggak ketangkap gara-gara ini kali teman-teman ya. Gara-gara. Coba kita refresh. Nah. Errornya nih. Unexpected null value katanya. Berarti ada data yang null nih. Nah makanya disini dia kasih tau teman-teman ya. Nah disini. Dia bilang ada di build my homepage. Blah-blah-blah-blah-blah. Disini debug. Blah-blah-blah-blah. Error main framework. Nggak spesifik lagi ya. Yaudah yang penting. Errornya beda aja. Kalau kalian kasih error text null di data lain gitu. Jadi sehingga kalian aman dari null sebenarnya. Dengan cara seperti ini. Paling nggak udah ke filter. Makanya kalau project kalian udah jadi. Jangan dirubah ke null safety teman-teman. Oke. Jadi itu dia teman-teman. Penggunaan null safety. Oke. Null safety yang berikutnya. Yang paling sering gue alami itu adalah di list. Misal kalian punya list of string data list. Kayak gini. Nah. Dia bilang ini nggak bisa teman-teman. Gini. Kita padahal cuma deklarasi doang. Udah dibilang error nih. Kan kampret kan. Nah makanya kalian harus bener-bener baca nih. Non null label. Artinya ini nggak boleh null gitu kan. Instant field data list must be inisial. Nah kalau kalian ke quick fix disini teman-teman. Kalian sarannya adalah add late modifier. Jadi kalian kasih late disini. Yang artinya datanya kemungkinan akan telat datangnya. Oke. Oke. Sekarang gue coba beranjak dulu ya teman-teman. Biar kita bisa ambil contoh lebih banyak lagi. Disini coba gue ambil Dio. Dio disini. Nah. Kalau kalian mau ambil apa aranya. Dependensi atau plugin. Tolong di cek ininya. Udah null safety belum. Jadi kalau belum ya kalian nggak akan bisa pakai teman-teman. Oke. Jadi disini ada already know Dio 3 and just want to learn blablabla. Dio 4 check out the migration guide. Aduh. Sorry. Nah. Jadi disini Dio nya sendiri udah bilang kalau Dio disini hati-hati. Ya kan. Ada null safety. Tolong dilihat migrationnya. Yaudah lah. Kita udah aman. Dari null safetyan. Kita masuk pubspec.com. Kita ambil Dio yang tadi. Masuk ya. Dio versi 4 disini. Tinggal di save aja. Alright. Nah sekarang gue akan bikinkan sebuah fungsin untuk ngambil data dari API. Simple aja. Gue akan kasih void. Get all data. Buka kurung tutup kurung. Deklarasi Dio. Dio sama dengan Dio. Jangan lupa di import teman-teman. Kaboom. Oke. Terus gue akan kasih final data sama dengan await. Kalau ada await berarti ada asinkronus. Await. Dio. Dot. Get. Kita ambil data dari json placeholder aja ya. Json placeholder. Biar cepet aja nih teman-teman. Kita ambil linknya yang get. Yang get post 1 aja. Biar gak banyak-banyak banget. Oke. Sip. Jadi gue punya data get disini. And then gue akan return data.data. Kemudian disini karena gue ngereturn sesuatu. Artinya gak boleh void dong. Nah gue harus future dynamic. Kayak gini. Oke. Nah ini kan gue dapet datanya nih teman-teman. Berarti gue akan ambil data ini. Dimana biasanya sih gue akan ambil di init state teman-teman ya. Atau daripada gue ambil di init state. Gue akan ambil masukin ke dalam sini teman-teman. Menggunakan future builder. Stream builder gue ganti jadi. Aduh-aduh mau bersin lagi gue. Aduh gak enak banget. Ambil. Get all datanya. Kabum-kabum. Disini ada snapshot. And then disini gue akan kasih kayak gini teman-teman. Snapshot.data.data.dynamic. Gue mau masukin datanya ini ke dalam. Misalnya aja ke dalam. Sebuah dynamic ya teman-teman ya. Dynamic data kayak gini. Oke nanti disini data sama dengan kayak gini. Itu juga bisa. Oh kalau misalnya ini gue gak keliatan ininya ya teman-teman ya. Bodoh juga gue. Hmm. Kayaknya data list itu untuk disini deh. Wait, 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 wait. Kita coba ceku. Nah late disini katanya untuk declaration as late indicating that it has late initialization. Hmm. Mark the variable declaration as late final indicating that it has late one time initialization. Hmm. Oh iya berarti yang tadi bisa late juga dong teman-teman ya. Kalau misalnya title ini. Harusnya bisa late juga tanpa required. Oh gak bisa. Oke deh. Thank you. Eh ini emang ngambil data biasa. Aduh gue lupa lagi. Kayaknya juga ya. Hmm. Hmm. Yaudah gue sekalian coba aja deh. Nah ini kan datanya ada di snapshot nih teman-teman ya. Gue akan masukin nih kesini nih. Ya kan? Snapshot.data.toString Gini. Gue restart maksudnya. Nah. Nyung. Nanti dia akan langsung nge-print datanya disitu. Oh sempat null dulu ya tadi ya. Sempat null baru langsung masuk datanya. Nah itu dia. Itu dia kalau kalian udah bekerja dengan null safety. Ntar ya. Kenapa gue bilang itu dia. Nih. Kita. Kalau misalnya kalian lagi buka ini coba aja teman-teman ya. Kalau gak percaya ya. Body. Text. Gue kasih di center deh. Kayak gini. Textnya diambil dari sini. Aduh. Sorry. Kalau kalian buat codingan seperti ini teman-teman ya. Pakai. Apa namanya. Pakai. Pakai data yang lama. Atau pakai flutter yang lama. Ini harusnya error teman-teman. Nih. Kalau gue restart. Ini harusnya nanti error dulu. Merah. Baru nanti dia akan muncul datanya. Gue bisa kasih tunjuk gak ya. Kira-kira ya. Kalau misalnya kalian pakai data yang lama. Bisa. Bisa. Gue bisa kasih lihat teman-teman. Misalnya ya. Misalnya nih. Gue akan balik ke. Ini. Sebelumnya lihat dulu ya. Ini gak error ya. Tuh. Gak ada merah ya. Jadi. Ada tulisan null doang. Karena gue kasih not to. Iya ya. Gue kasih dot to string ya. Kalau gue gak kasih dot to string error gak? Harusnya error sih. Hmm. Hmm. Iya error teman-teman. Oh iya juga ya. Kamera juga. Iya. Gara-gara dot to string ya. Kalau gue kasih light yang terjadi apa teman-teman ya. Misalnya aja. Snapshot disini bisa gak dikasih light. Gak bisa juga. Ah yaudah lah. Gitu aja. Gue tadinya mau ngasih yang ini teman-teman. Mungkin kalian banyak juga kena error disini. Kemarin juga ada yang nanya tuh. Beberapa teman gue. Katanya. Masalah json. Json. Atau. Ya json. Serialisable. Atau kalau kalian sering nontonin ini gue. Kalian pasti tau gue sering pake yang namanya freeze. Freeze ini adalah code generator. Dimana dia akan mengenerate json-json dari. Pokoknya kita gak perlu merubah dot to json lagi. Nah. Disini. Kalian liat. Dia sudah null safety. Tau dari mana. Karena freeze ini akan bekerja kalau dia memiliki yang namanya freeze. Freeze apa ya. Freeze annotation kalau gak salah teman-teman. Freeze annotation. Dan freeze annotationnya udah null safety. Oke. Paham ya. Nah sekarang gue akan importkan freeze tersebut ke dalam sini. Gue akan ambil freeze. Terus gue akan ambil freeze annotation. Gue akan ambil json serialisable. Sama gue akan ambil json annotation. Gue akan ambil 4 biji. Bisa gak tuh. Uh. Bisa men. Mantap juga gue. Ini tinggal di control X. Masukin ke sini. Json serialisable nya masukin ke sini. Sama gue mau ambil satu lagi teman-teman. Gue mau ambil yang namanya build runner. Build runner datanglah. Ups. Sorry. Ini harus diperbaiki dulu katanya. Kok. Nah gitu dong. Build. Runner. Sip. Build runner. Nih liat. Semua versi yang gue ambil disini teman-teman. Ini udah paling terbaru semua ya. Freeze nya udah terbaru. Json nya udah terbaru. Build runner nya. Kalau kalian mungkin masih pake 1.10 ya. Atau 1.9. Disini udah 1.12. Nah. Buat apa sih? Gitu ya. Nah. Gue akan bikinkan sebuah kelas data model. Biasanya kalau kita mau bikin kelas freeze. Itu agak ribet teman-teman. Kenapa? Karena kalian harus bikin kayak gini. Abstract. Ya kan. Kelas. Nama kelasnya adalah data model. Wid. Underscore. Tanda dolar. Data model. Buka kurung tutup kurung. Factory. Terus disini nanti ditambahin part lagi. Dan segala macem. Segala macemnya. Dan itu sangat. 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 Melelahkan. Nah. Gue baru aja kemarin ngedownload yang namanya extension. Extension. Ini teman-teman. Freeze build runner. Ya. Lihat nih. Ada freeze build runner. Terus. Freeze build runner ini. Kalian bisa lihat dokumentasinya disini teman-teman. Di freeze. Disini. Di paling bawah. Kalian scroll paling bawah. Nyung. Nah. Disini ada katanya. Example. Untuk ngebikin freeze class. Katanya cukup dengan. Ngebikin. Quickly generate freeze class. By using ctrl shift V. Terus ketik generate freeze class. Oke. Jadi. Gimana maksudnya. Kalian tinggal ctrl shift V aja. Nanti tinggal ketik aja generate. New class. A new freeze class disini teman-teman. Tinggal klik aja. Kalian kasih namanya. Data model. Enter. Nanti kalian ditanya. Mau pake dot to json atau enggak. Oke. Lu mau pake dot to json. Yaudah tinggal klik aja. Nanti masuk ke mana kalian mau taro. Nah. Karena gue ada di library. Di luar. Di folder luar. Jadi gue tinggal klik disini aja. Nanti. Kalian akan dibikinkan teman-teman. Seperti ini. Loh. Nggak ada. Cucu. Katanya tadi udah beres. Kampret. Oh. 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 Ketimpa teman-teman. Sorry. 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 Ketimpa katanya. Cucu. Oke. Kita ulangin teman-teman ya. Set. Set. Data. Namanya yang lain deh. Data. Freeze. Kayaknya gara-gara gue udah bikin namanya deh. Nah. Kalian nanti yes aja. Masukin di lib. Select folder. Nah. Langsung ke bikin teman-teman. Langsung ke bikin. Untuk freeze-nya. Langsung ke create gitu. Dan. Disini. Kalian lihat deh. Kalian udah bikin kelasnya kan. Tinggal kalian ctrl shift B aja. Untuk di generate. Nah. Nanti disini. Kalian akan lihat. Initializing. Kita lihat ke bawah. Ada terminal. No. Debug console. No. 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 Yaudah lah. Kita tunggu aja lah. Nah. Yang penting dia akan nge-generate secara otomatis. Ya. Tapi ingat. Semuanya harus null safety. Teman-teman. Oke. Nah. Sekarang. Kan tadi kita udah ambil yang namanya. JSON placeholder ya. Ada dimana ya. Aduh. Diclose lagi. Sudah di-close bapak-bapak. Sudah. Sudah. Nah. Yang ini dihapus aja deh. Sudah di-close to. Nah. Nah. Kita kan mau ngerubah ini teman-teman. Pake. JSON. Eh. Pake JSON to Dart. Nah. Cara ini. Kita gak bisa pake lagi. Kalo kalian udah pake null safety. Kenapa gak bisa dipake lagi. Karena kalian liat deh. Kalo kalian bikin kayak gini teman-teman. Itu kalian harus. Aturin disini mana yang bisa null. Mana yang gak bisa null. Gitu kan. Cara ini. Udah gak bisa dipake lagi. Tapi. At least. Gue akan pake. Untuk ngambil ininya teman-teman. Ininya doang tapi. Ya kan. Nah ininya. Nanti kalian akan copy. Kedalam kelas freeze kalian. Tapi. Si freeze sendiri. Itu di dokumentasinya. Dia sudah melakukan beberapa pemakaian. Yang udah diganti teman-teman. Nih. Misalnya. The abstract keyword. Itu kalian udah bisa ganti langsung aja. Langsung pake kelas. Kalo kalian mau pake mix in. Katanya seperti itu. Atau kalo yang biasa juga. Gak perlu pake ada abstract kelasnya deh. Nah disini. Abstract kelasnya diilangin malah teman-teman ya. Jadi. Intinya disini. Kok namanya Ata ya. Hah. Kok namanya Ata teman-teman. Data. Nih kita save lagi deh. Control shift B. Kita initialize lagi. Kayaknya gara-gara itu tadi error deh. Kita cek. Nah. Aman ya. Aman. Tapi abstractnya kita bisa ilangin katanya teman-teman. Kayak gini doang. Jadi nanti udah bisa langsung. Nah. Lanjut. Kita untuk ngisi data di dalamnya kan. Nih. Kayak gini nih. String name. Bla 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 bla. Bikin kayak gini. Biasanya kan kita ditaruh di dalam sini teman-teman. Kayak gini. Kabum. Gitu kan. Semua yang ini diilangin. Kalian ganti jadi koma. Nah. Kayak gini. Tinggal di save. Control shift B aja. N. Nanti. Nyung. Build running. Bla 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 bla. Tuh. Lihat. Ada error teman-teman katanya. Kok bisa ada error? Nah. Dia. Gue juga gak tau sih kenapa errornya. But. Let's check. Let's check. Nah. Error disini. Setau aku teman-teman. Karena tipe datanya. Itu harusnya tidak boleh seperti ini. Kan udah dibilang. Udah dikasih tau. Kalau. Tipe datanya itu. Gak boleh kayak gini teman-teman. Tipe datanya harus. Non. New label. Iya kan. Sedangkan disini kita pakai kayak gini. Jadi. Dengan catatan. Kalian bisa. Mungkin nambahin disini. Required. Kayak gini. Tinggal kalian. Control shift B. Belum di save. Control shift B. Nah. Kalau kalian kasih required. Semuanya aman. Atau. Kalau kalian kasih required. Ternyata json kalian. Nantinya bermasalah. Misal disini ada tulisan null. Kayak gini. Nah ini gak bisa teman-teman. Ini nanti bakal error. Jadi. Agak-agak aneh. Agak-agak. Bingung juga ya. Kalau pakai. Null safety itu teman-teman. Jadi. Antara kalian kasih ini required. Atau. Kalian kasih kayak gini teman-teman. Kalian kasih. Di sininya tanda tanya. Gini. Jadi ini. Kalian harus berkolaborasi. Dengan orang back-end kalian. Dimana kalian kasih tau. Kalau ini gak boleh null. Gitu. Kalau null nanti. Udah bubar itu aplikasi. Kalian bubar pasti. Tuh. Jadi kalian harus bikin kayak gini teman-teman. Dan ini sangat-sangat. Merepotkan sekali. Menurut gue. Gitu ya. Ini sangat merepotkan sekali. Dan kita lihat. Hasilnya teman-teman. Kalau udah di generate. Pakai tanda tanya. Seperti itu. Nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Tuh. Ya kan. Jadi dia kasih tau ini tanda tanya. Nah. Yang lebih aneh lagi nantinya. Kalau kalian mau pakai kelas itu. Teman-teman. Misalnya. Kalian mau panggil tuh. Nama kelasnya tadi. Data freeze. Nah. Kayak gini. Data freeze. Test. Gitu misalnya. Ini juga error. Teman-teman. Karena. Ya. Seperti yang gue bilang. Gak bisa. Gitu kan. Terus. Misalnya. Kalian mau langsung di. Initialize. Di sini. Data. Freeze. Buka kurung. Tuh. Kalian kan harus isi body nih. Isi body. Kalian gak bisa. Null. Kayak gini teman-teman. Eh. Bisa. Karena tadi nullable ya. Bisa. Bisa. Karena tadi nullable. Kalau gini doang juga bisa. Tapi. Ini akan masalah. Kayak yang gue bilang tadi. Teman-teman. Katakanlah ya. Katakan kalian kayak gini. Ada. Kalian udah punya data. Seperti ini lah ya. Nah. Ini gue hapus dulu teman-teman. Future buildernya. Biar gak bingung. Ini gue hapus juga. Dynamicnya. Rubah disini. Kabum. Nah. Katakanlah kalian punya data kayak gini kan teman-teman. Ini kan kelas biasa ya. Kalian mau manggil kelas yang ini nih. Test. Nah. Nanti. Testnya dimasukin disini. Test. Body. Misalnya. Kalian enter. Itu error teman-teman. Loh kok error gitu kan. Kalian bingung. Padahal kalau kalian cek data freeze-nya. Disini aman-aman aja kok. Nah. Tapi pas disini kok error. Nah. Itu dia teman-teman. Kan. Di satu sisi ini untuk melindungi programmer dari nul. Gitu. Dari nul. Melindungi dari nul. Tapi karena data freeze-nya kalian kasih tanda tanya. Yang artinya. Ada kemungkinan dia nul. Tapi ada kemungkinan enggak. Tapi. Text itu. Udah pasti gak boleh nul. Sehingga. Kalian akan kena error kayak gini. Caranya ya. Mau gak mau. Kalian paksa kasih tanda seru. Gitu. Jadi ketika ditanda seru. Yaudah. Kalian menerima konsekuensinya. Gitu. Lebih ngeri sih. Menurut gue ya. Di satu sisi. Teman-teman. Nah. Jadi. Untuk menghindari semua masalah itu. Kita bisa. Baca. Dokumentasinya disini. Untuk hintnya ya. Disini ada beberapa hint. Katanya kalian bisa pakai required. Kalian bisa pakai late final. Bisa pakai tanda tanya. Tanda seru. Dan tanda seru juga bisa untuk nonu label. Ya. Gak ada cara lain sih. Nah ini. Kalau disini dia kasih tahu migration. Yang cocok itu seperti apa. Kira-kira seperti ini. Dia kasih tunjuk teman-teman. Zero. Disini. Inch zero. Kok ada S nya ya. Gue baru tahu nih. Zero tanda seru. Tambah satu. Masuk ke one. One sama dengan zero. Tanda seru. Plus satu. Wah. Ini gue baru tahu nih teman-teman. Tapi yang pasti. Deklarasi listnya harus kayak gini ya. Nah jadi. Memang agak aneh memang null safety itu. Tapi paling gak kita mengerti gimana sih. Cara pemakaian dan pengimplementasian dari null safety tersebut. Sehingga si freeze ini teman-teman ya. Jadi ada dua pilihan. Antara kalian pakai tanda tanya. Atau kalian pakai required. Tapi gue gak tahu. Apakah kita bisa tambahkan seperti ini teman-teman. Kalau kalian tahu. Ada yang namanya json key. Dimana json key ini ada null labelnya. Kayak gini. Nah null label. True. Oh langsung dicoret. Pinter juga ya. Null label is deprecated katanya. Oh pinter juga. Jadi kita udah gak bisa pakai json key lagi ya. Oke oke oke. Tapi kita bisa kasih name dong. Test ID. Iya tetap bisa teman-teman. Jadi itu dia ya teman-teman. Masalah null safety. Kalian harus tambahin tanda tanya-nya. Tapi kalau kalian tahu itu misalnya user ID kan gak akan mungkin null dong. Secara logika. Tapi gak tahu ya gimana programnya. Kalau misalnya dia kemungkinan bisa null. Teman-teman ya kalian kasih tanda tanya. Tapi kalau dia harus diisi ya kalian hapus aja. Tapi ganti jadi require. Kalian tinggal save lagi. Ctrl shift B. Tapi nanti disini jadi error. Karena harus diisikan. Tadi seperti yang udah kita bikin. Nah jadi yang harus diisi itu adalah ID-nya. User ID. Kayak gini. Test misalnya. Eh integer ya. Integer. Ya gitu lah. Agak ribet lah memang. Oke. Saatnya baca komen. Kalau pakai gate X gak perlu pakai build runner. Ya kalau pakai gate X gak perlu pakai build runner. Tapi build runner itu dipakai untuk nge-generate aja. Kalau kalian ada yang pakai generator gitu. Tapi kalau cuma pakai gate doang ya gak perlu gitu. Kemudian dari siapa ini. Ini nanti ditambahkan ke Udemy kah. Ya rencananya mau ditambahin ke Udemy juga kok. Tapi bukan dalam waktu dekat. Karena gue juga lagi cari kasus-kasusnya juga sih. Tapi nanti akan ada new ini teman-teman ya. New application memakai flutter yang baru. Yaitu pakai null safety-nya gitu. Menggunakan freeze-nya. Menggunakan JSON serializable-nya. Juga itu ada. Kemudian dari blender awam. Itu bisa dikasih nilai default. Kan ya bisa. Bisa. Bisa dikasih nilai default. Kayak ini misal. Jadi mau gak mau kan title 1 ini harus kalian kasih nilai default kan. Tes kayak gini misalnya. Gitu. Nah. Untuk masalah yang final teman-teman. Kalau gak salah ya. Ini kalian juga gak harus kasih nilai default sih. Kalau gue gak salah. Tapi kalian cukup tambahin led disini. Tuh. Dan nanti dia bisa diisi disini harusnya. Tuh. Kalau final gitu teman-teman. Datanya tetap bisa diisi. Tapi dengan catatan kalian tambahin tanda led disini. Sehingga dia dikasih tau. Eh lu bentuknya final. Tapi led ya. Artinya lu belum ada datanya. Tapi suatu saat lu akan dikasih data. Dan ketika udah dikasih data. Lu gak bisa masukin data lagi. Harusnya sih gitu ya. Oh ini bisa kok. Tapi gue gak tau. Apakah ditimpa atau enggak. Terus. Kita lanjut lagi kursus. Yodomia nya kok belum di update. Lagi dalam progress gun. Jadi. Karena memang nunggu update-an si flutter kan. Dia. Update-nya beneran parah. Soalnya cepet banget update-nya. Jadi ketika gue bikin nanti. Naik lagi. Udah beda lagi cara pemakaiannya. Ini aja gue baru tau ini. Kalau dia. Ada. Ada apa namanya. Ada int teman-teman. Tadi ada INTS. Apa itu INTS? INTS data. Apakah dia tipo? Mungkinkah dia tipo? Ngarik juga. INTS. Apa ini? Coba. Kita cobain lah. Copy. Paste. Apa INTS ya? INTS itu. Oh. INTS itu nama ininya. Astaga. Gue kira integer. Integer. Iya. Bener-bener. 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 INTS. Dan disini cons kan. Cons. Integer. INTS null. Can be accessed in initializer. Iya. Bener. Gue accessnya di initializer aja. ya. Nah. Jadi ini berarti ngambil index ke 0 ya. 0. Tapi kalau gue mau nge-print index. Gue kasih far first. Sama dengan INTS 1. Bisa nggak? Bisa juga. Padahal disini ada. Oh. Null ya. Artinya ini boleh null. Jadi kalian bisa memasukin. Keuntungannya null safety juga itu ya teman-teman. Kalian bisa memasukin angka null. Eh bukan angka. Null. Kayak gini. Kedalam sini teman-teman. Nah. Kita coba cek ya. Program. Program. Language. Program. Language. That. Use. Null. Safety. Oh iya. Salah satunya Kotlin teman-teman. Kalau kalian familiar dengan Kotlin. Mungkin dia juga terinspirasi dengan ini ya. Yang pakai tanda seru 2 kali. Kayak gini teman-teman. Dan di beberapa variable-nya juga dia pakai tanda tanya kayak gini. Di sini can be set null. Nah. Ini. Salah satunya Kotlin. Karena pada saat itu memang powerful juga nih Kotlin. Tapi dulu gue ngerjainnya gak ngerti gitu cara makainya. Jadi yaudah. Pasang tanda tanya aja biar aman gitu kan. Kan bodoh juga sih. Tapi yaudahlah. Terus. Apa lagi ya. Null safety. Null label type. Gak ada ya. Gak ada ya. In programming language. Gak ada lagi. Ini kayaknya. Other language that use null safety type by default include Kotlin. Jetbrain. Ya. Kotlin yang dibikin Jetbrain. Dart. Nah ini udah masuk sama Swift. Nah. Jadi cuman ini doang yang ada null safety-nya teman-teman. Untuk saat ini ya. Nextnya mungkin yang programming. Dart. Ya. Bahasa pemrograman yang lain akan ada null safety-nya. Jadi. Itu dia. Yang pakai null safety. Jadi. Dia bukan ini ya teman-teman ya. Oke. Balapan dengan update bahasa Dart dan Platter. Jadi harus rajin buat video. Iya. Cuman masalahnya begitu teman-teman. Kerjaan gue bukan cuman ngoding masalahnya ya. Jadi. Ya begitulah ya. Ya. Begitulah. Nanti gue juga akan update lagi kok. Masalah di UDM gue akan update lagi. Dan membawa beberapa ini baru sih. Setelah gue banyak ngoding-ngoding-ngoding. Nanti gue update yang baru lagi. Gue akan bikin chapter yang baru lagi. Di situ juga. Jadi kalian gak perlu bayar lagi. Dan. Next-nya. Next-nya. Ini masih wacana teman-teman. Tapi berharap lah ini akan benar. Gue tertarik untuk bikin. Yang namanya. Apa namanya teman-teman. Aduh. Kok gue lupa ya. Oke. Quick Blocks. Jadi. Gue udah sering banget nih. Tapi. Gue pernah ditawarin sama Quick Blocks. Untuk. Collab gitu teman-teman. Jadi ceritanya. Ini gue cerita dikit aja nih ya. Gue. Di email. Oleh pihak Quick Blocks. Karena gue bikin. Video tentangnya. Terus. Gue ditawarin. Untuk. Bikin konten. Berbahasa Inggris. Yang berisikan. Tentang Quick Blocks. Dan. Sebagai. Kerjasamanya. Mereka akan kasih. Yang namanya. Enterprise. Gitu. Jadi. Dia akan kasih nih. Kalau kita lihat pricingnya ya. Dia akan kasih yang. Enterprise. Kalau gak salah. Ya. Lumayan mahal juga sih. Gue lupa yang Enterprise. Atau yang mana ya teman-teman. Kayaknya. Pokoknya dia kasih. Yang. Antara yang. Startup. Atau Enterprise. Ya. Gue bisa. Bisa aja sih. Buka emailnya sekarang teman. Rahasia. Intinya. Dia tawarin. Lu bisa. Bisa upload di kita. Ketika lu bikin project. Nanti kita juga akan. Promoin. Intinya gitu. Jadi. Tapi harus berbahasa Inggris. Dan. Ya. Ya kan. Gue. Bodoh ya. Bahasa Inggris ya. Yaudah ya. Jadi. Gue ngambil tawaran itu teman-teman. Tapi. Kalau kalian pakai yang free. Disini. Kalian. 500 user. Itu udah banyak. Satu bulan. 10 MB file size limit. Ya oke lah. Dan. Yaudah. Gitu. Dan. Gue udah lama nih. Nggak ngecek quick blocks. Ayo kita cek bareng-bareng teman-teman. Quick blocks. Karena. Asik gitu. Gue suka banget ngulik-ngulik kayak gini. Oh. Dia masih 0.3 dan masih beta teman-teman. Terakhir update itu Maret tanggal 23. Yang artinya baru beberapa minggu lalu lah ya. Jadi. Selalu update dia. Dan kalau kita lihat change lock-nya. Apa yang dia update. Dia aneh ini. Kebalikan nih. Update-nya paling baru di bawah. Jadi. Android. Edit logic for check active session. Sama Android fix logic. Oh. Sedikit juga ya update-nya ya. Intinya ini apa? Intinya. Aduh. Kedelate lagi. Ini adalah third party untuk kalian bisa bikin video call. Nah. Gue tertarik untuk bikin ini juga nantinya teman-teman. Tapi gue gak tau. Apakah gue bikin. Atau enggak. Gue tertarik sih. Cuman. I don't know. Sambil belajar juga sih. Tapi walaupun harusnya example-nya udah ada nih teman-teman. Kalian bisa copy paste aja. Udah jadi. Kalau mau lebih lengkap lagi. Kalian masuk ke quick docs-nya. Nanti disini ada doc-nya. Ada documentation-nya. Ada flutter SDK. Oh. Kok kesini. Ah ya bener. React native-nya ada. Flutter-nya juga ada. Tapi. Yang gue. Kesalkan adalah. Semua ada download sample nih teman-teman. Semua ada download sample. Sedangkan si flutter itu gak ada download sample-nya. Jadi. Kita gak bisa nih. Untuk menyobain. Programnya nih. Dia cuman ada SDK-nya aja. Dimana isinya ya cuman tutorial. Gimana lo masukin. SDK-nya ke dalam. Gimana lo pake A. Pake B. Pake C. Nah. Setelah itu. Akhirnya gue memutuskan. Untuk pindah ke yang namanya. Connecticube. Nah. Jadi. Connecticube ini adalah. Salah satu. Sama kayak quick blocks. Teman-teman. Tapi. Lebih keren menurut gue. Nah. Connecticube juga ada disini teman-teman ya. Juga dia punya. Di pub.dev. Pub.dev. Kita cek ya. Connecticube. Nah. Connecticube SDK. Walaupun popularity-nya. 85%. Gue like dulu ah. Eh. Harus sign in. Gue sign in dulu dah. Harus didukung ya teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan sesuatu ini. Didukung aja. Oke. Nah. Nanti disini versinya. Dia udah versi satu. Malah disini kan. Dan. Tapi ingat. Ini gak ada null safety-nya. Jadi kalian gak bisa pake null safety disini. Terakhir update itu 17 Februari. Berarti kira-kira sebulanan yang lalu. Dan disini create connecticube. Bla 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 bla. Dan kerennya ada sampelnya teman-teman. Nih. Ada contoh aplikasinya cuy. Mantap banget. Jadi. Ini contoh aplikasinya. Kalian bisa download. Dan kalau kalian mau ambil kodenya. Tinggal ambil di github aja. Nah yang ini teman-teman. Github. Ada p2p. Ini p2p artinya person to person call. Jadi. Orang sama orang teleponan. Dan ada conference call. Jadi ini banyakan ya. Mungkin bisa 4 atau 8. I don't know. Dan ada chat juga teman-teman ya. Ada chat sample. Jadi chat itu bentuknya kayak gini nantinya. Jadi kalau kalian udah di ini. Tinggal di manipulasi aja. Kalian mau ambil. Bikin user lagi. Mau. Mau register. Tinggal ambilin aja semuanya gitu. Jadi tinggal disatuin. Gue rencananya bikin tutorial ini. Mulai dari sign in. Sign up. Terus. Tambah user. Terus. Ya gitu-gitul lah ya. Tambah user. Add friend lah. Jatuhnya. Add friend. Terus chatnya kan udah ada nih teman-teman. Chatnya udah tinggal di edit-edit aja. Gitu maksud gue. Jadi kita gak perlu gimana-gimana lagi sebenernya. Nah jadi. Nanti kita akan coba modifikasi. Dan ini kalau kalian mau kodenya. Kalian tinggal klik aja. Ya kan. Tinggal kalian download aja teman-teman. Eh. Back 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 back. Ini ya. Kalau kalian mau ya. Tinggal di download. Ini download zip. Nanti open. Atau gue tunjukin deh. Download zip. Nih. Gue download. Show in folder. Walaupun gue udah pernah bikin ya. Videonya ya. Mana dia. Kalau gak ada. Nah. Ini gue ekstrak here. Kabum. Nyung. Ya kan. Harusnya ada di bawah. Kalau gak ada. Nah ini. Masuk ke sini. Lihat. Ada P2P. Kita coba yang chat sample aja teman-teman ya. Yang chat sample. Ini gue buka. File. Open. Gue mau. Oh. Dia gak bisa kayaknya ya. Tapi nanti kita coba aja. Kita open. Masuk ke. Download. Masuk ke connecti cube. Chat. Sample. Oke. Kita open. Dih. Gue salah open. Open folder harusnya. Sip. Don't save. Oke. Kita lihat ya teman-teman ya. Dan. Lihat. 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 Ini keren nih. Ini belum ada webnya teman-teman ya. Jadi kita belum bisa run di. Gimana ya. Gue mau ngomong ini agak-agak seneng juga sih. Karena gini ya. Kalau kalian lihat connecti cube teman-teman. Ya. Kita lihat di home-nya deh. Di home-nya. Nah connecti cube ini. Dia bisa beberapa platform kan. Kalian lihat. Ada android. Ada ios. Ada js. Dan ada res. API-nya. Tapi. Flutter kan udah bisa di web. Nah. Gue gak tau. Apakah dia bisa di run juga gak nih. Di. 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 Google Chrome. Gitu. Jadi. Kalau kita. Ini kita akan coba aja nih teman-teman. Oke. Di sini ada yang error. Errornya kenapa. Oh. Gak. Errornya masih analyze di sini ya. Oke. Kita coba aja ya. Ini keren nih. It's gonna be cool dude. Oke. Nah. Tuh. Gak ada yang error ya. Gak ada yang error ya. Sekarang. Gue akan run. Tapi gue gak mau run di ini. Nah. Berarti gue harus tambahkan. Web di sini kan. Jadi gue masuk ke terminal. Flutter. Create. Titik. Nyung. Nah. Nanti muncul di sini web teman-teman. Tuh. Muncul web kan. Iya kan. Bener gak. Bener. Terus nanti kita tinggal. No device nya. Kita pilih yang Chrome. And then. Gue buka. Di sini. Dan gue tinggal run aja. Kita cek aja. Apakah dia bisa berjalan atau gak. Oke. Sambil nunggu. Gue mau. Ngajak kalian ngobrol dulu aja deh teman-teman ya. Duh gak ada kopi lagi. Mau beli kopi dulu ya. Alright guys. Tuh. Let's go. Apalagi nih teman-teman. Yang mau dibahas nih. Guys. Untuk masalah connected cubenya di sini. Dia berantakan ya teman-teman. Pastinya kodenya berantakan sekali. Gue pernah nge-breakdown kode si connected cube ini. Dan gue udah pernah dapet core nya. Gimana caranya. Apa fungsi dan lain-lain. Tapi. Yang jadi masalah adalah pada saat itu. Gue males. Gitu. Jadi gue udah breakdown nih. Login screen itu. Dia butuh apa aja. Nah tadinya. Ini mau gue. Gue rubah ke bentuk. Arsitektur yang. Yang didi-didi. Gitu kan. Yang clean code nya. Sehingga nanti lebih gampang. Cuman. Kayak dilihat nih. Lu bisa sampe satu ini digabung semua sama dia. Ini kan login screen nih. Nah semua void nya ada disini teman-teman. Kayak void login press dan lain-lain. Nah. Gue udah mikir kan. Ini kan. Kayaknya gue bisa masukin ke dalam sebuah kelas deh. Cuman kan. Ilmu gue belum sampe sana ya. Untuk bisa misah-misahinnya. Kayak gitu. Jadi agak susah sih kemarin tuh. Teman-teman. Nah ini kayak gini. Login to cube chat. Nah harusnya ini kan bisa dimasukin ke dalam sebuah abstract class. Jadi ini sendiri gitu maksud gue teman-teman. Teman-teman. Jadi. Jadi. Jadi repository. Jatuhnya kan. Tinggal di instance lah. Atau bla 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 bla. Tinggal login. Udah masuk. Tapi. Again teman-teman ya. Ya itu butuh waktu lah. Nanti. Mungkin suatu saat. One day. Satu-satu gue akan breakdown semuanya. Dan gue akan bikin ke versi. Arsitektur yang lebih keren. DDD ya. Jadi lebih gampang dimaintain. Nah ini udah di run nih teman-teman. Chat sampelnya. Keren juga ya. Ada error kah? Oh. Ini error kah? Oh error teman-teman. Cannot. Cannot read. Property messaging of. Andi. Oh iya betul. Kayaknya gue belum. Eh harusnya udah deh. Connected cube nya udah versi. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Firebase messaging nya gak ada. Local host nya gak ada. Coba gue liat ya. Generated. Bla 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 bla. Main widget. Utils. API util. Flat button. Flat button udah gak dipake lagi ya teman-teman sekarang. Terus config nya udah ada. Cons nya juga udah ada. Semuanya udah ada kok. Apa ya? Ya mungkin gak bisa lah ya. Kita run nya pake. Emulator aja lah. Mau gak mau ya. Mau gimana lagi teman-teman. Ya sayang banget. Bener gak bisa nih. Iya dong gak bisa dong. Iya sudah lah. Kita run ya. Oke. Run. Emulator. Ngiyong. Oke mantap. Sudah ready dia. Run without debugging. Oh. Masih launching emulator. Oke. Run without debugging. Sip. Halo Robby. Kita lagi coba. Aplikasi chat. Yang udah dibikin oleh. Connected Cube. Dimana. Pricing nya ya. Kalau tadi kan quick blocks ya. Kita coba compare teman-teman ya. Kita akan compare quick blocks. Dengan. Connected Cube. Ini gue taruh di kanan aja. Yang satu lagi. Hey. Di kanan. Yang satu lagi di sini. Ini quick blocks. Ini kotlin. Gak butuh. Ini gak butuh. Ini. Ini gak butuh. Nah. Connected Cube. Pricing. Kita buka pricing nya. Di sini juga gue buka pricing nya. Oke. Dari yang basic nya dulu. Atau yang free nya dulu. Kita coba bandingin. Kalau di connected cube. Monthly active user nya. Sampai 10 ribu. Teman-teman. Sedangkan di quick blocks. Cuman 500. Ya. Which is. Dilek banget. Yang kedua. Number of occupant per group chat. Jadi setiap kalian bikin group chat. Isinya bisa langsung 10. Ya kan. Kalau kalian mau bayar 30. Kalau public chat itu 50. Chat message itu fair usage. Itu tergantung penggunaannya. Katanya. P2P nya. Telepon nya itu bisa 4 people on a call. Parallel calls maksudnya. Jadi. Cuman. Yang pake itu cuman bisa 4 kali call doang. Conference calling nya demo purpose only. Oke. Kalau streaming nya. Oh. Bisa streaming juga ya teman-teman. Maksudnya dia bisa siar screen juga. Parah. And then. Kemudian. 24 per 7. Sedangkan disini. Ya. Kata gue sih lebih bagus connecti cube ya teman-teman. Untuk harga sih. Lebih mahal quick blocks malah. Ya. Lebih mahal quick blocks. Sedangkan. Sini. Paling mahalnya aja dia 600. Sedangkan ini. Paling mahalnya sama sih. 600 juga. Cuman. Bedanya ini doang ya. Ini project apa? Ini adalah contoh teman-teman. Yang kayaknya nanti gue bakal. Rewrite kodenya. Untuk ngebikin video call. Chat call. Eh kok chat call. Voice call. Chat juga gitu. Menggunakan third party. Nah. Kalian sebenernya bisa bikin sendiri. Cuman agak ribet. Pake web artisi. Cuman. Yaitulah. Makanya ada mereka-mereka ini. Untuk memudahkan programmer sebenarnya. Dan ada satu lagi yang gratis. Aduh. Gue lupa namanya. Aduh. Apa yang gratis ya? Dulu gue pernah pake. Waktu di kantor dulu tuh. Yaudah lah. Udah amat. Oke. Kita cek. Apakah udah berjalan. Oke. Masih running ya. Teman-teman. Sabar dulu. Masih running. Sabar dulu. Terus ada satu lagi. Apa ya? Aduh. Brazen Elixir masih nonton gak? Apa ya namanya ya? Jitsi. Ah. Mantap. Ya. Keren loh. Keren. Keren loh. Jitsi teman-teman. Satu lagi ada namanya Jitsi. Sama satu lagi ada Agora.io. Teman-teman. Gue banyak tau ya. Agora.io nih. Nah ada real-time voice. Blah 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 blah. Agora.io nih. Kalau kita cek developernya. Bisa apa aja kah dia? No code disini. Lihat. Langsung tulisnya no code. Katanya tidak perlu coding. Dia bilang begitu. Developer documentation. Coba kita cek dokumentasinya. Download API. Dia bisa voice call. Video call. Interactive live streaming. Cloud recording. Real-time messaging. Gila gak? More. Agora.io. Code sample. Nah ini yang dicari-cari nih. Nah code sample-nya sayangnya. Itu cuma ada buat. Eh flutter ada ding. Mantap juga. Ada untuk react native. Ya kan? Cobain. Flutter ada juga nih teman-teman. Keren juga nih. Tuh. Ada teman-teman. Kalau kalian pakai agora juga bisa. Oh ya gue juga pernah bikin video ini ding. Ya ya gue pernah bikin videonya juga nih. Untuk masalah agora dan lain-lain. Cuman. Entah kenapa ya teman-teman. Gue lebih tertarik dengan yang namanya. Connecticube. Ya kita cek dulu. Sudah jalan belum? Ini gue close lah. Lah. Lah error deh ya. Lah ngapa ya? Ini kan udah ada ya. Sorry guys. Kita ulang lagi. Oke. Oh Jitsi tadi. Belum dilihat. Jitsi. Jitsi. Jitsi ini gratis teman-teman dulu. Ya sebenarnya dia bayar sih. Bayar. Cuman. Cuman dulu itu kayak masih open source gitu loh. Ini kita cek ya. Jitsi. Nah namanya Jitsi Meeting. Sebenarnya Jitsi ini bukan P2P. Maksudnya bukan untuk calling. Tapi untuk conference call. Cuman dulu sama kita itu dimanipulasi. Sehingga dia bisa kayak call teman-teman. Dengan memakai fitur Firebase. Gitu. Jadi agak ribet lah. Yang penting kita ngerubah conference call menjadi call 101 gitu ya. Satu ke satu orang gitu. Dan itu masalahnya banyak banget. Oke. Disini ada 8x8. Maksudnya apa ya? 64 gitu. Gak mungkin dong. Nah ini. Ada Jitsi. Keep it casual for free. HD audio video. Unlimited free meeting access for up to 100 participant. Udah kayak zoom. End to end encryption. Ini kata WhatsApp juga seperti itu. Terus remotely control other participant desktop. Jadi bisa kayak... Kayak apa namanya? Aduh lupa gue namanya. Aduh. Apa itu namanya teman-teman? Untuk nge-remote. Team viewer. Ada integration. Bisa Google, Microsoft, sama Slack. Nah kalian bisa download versinya ada di Android. Nah. Ada F-Droid juga. I don't know what the fuck droid kayaknya itu. Nah ini Jitsi teman-teman. Kalau kalian mau lihat fitur-fiturnya. Disini ada Jitsi. Nah kayak gini. Sayangnya dulu ini masih cuman di Kotlin doang teman-teman. Jadi Kotlin itu sangat susah ya untuk nge-custom kode. Ya mungkin gara-gara pada satu gue masih bodo aja gitu. Tapi yang pasti pada satu susah. Oke. Hari Yobang video tutorialnya Flutter kok sekarang gak bisa dibuka. Memang gue private semua teman-teman. Karena sudah di move ya. Semuanya sudah di move. Lebih berkualitas aja di platform lain gitu. Oke. Nantilah next. Gue lagi-lagi-lagi. Nanti kan gue sekarang lagi di startup teman-teman ya. Namanya kotverse.co.id. Nah masalahnya disini gue kan bikin konten juga untuk Flutter. Tapi dari nol kayak gitu teman-teman. Tuh dari Flutter ini gue bikin juga. Jadi lagi dalam progres pembuatan konten disini juga. Jadi ini juga startup gue yang lagi gue bangun sebenarnya. Jadi silahkan ya kalau mau dikepoin boleh. Oke. Balik ke Jitsi teman-teman ya. Nah. Nih. Gue akan masuk kesini ya. Misal gue akan kasih sini copy anan. The room name is unsafe. Jadi ngatur copy anan underscore start meeting. Jadi kalian gak perlu login teman-teman. Nih gue low. Gue gak bisa stop kamera nih. Ini kalian bisa masuk nih ke copy anan underscore nih. Kalau mau nih. Video error. Video error. Could not start video search. Please enter your name. Anan. Join without video audio. Join meeting. Nah. Ini kalau kalian ada yang masuk nih kesini bisa langsung nih. Jadi ini lebih keren dari. Menurut gue ya. Dari zoom. Ini siapa tau ada yang masuk nih nanti. Aduh gue gak ada mic lagi. Eh gak ada earphone. Nah. Oke dari Robi. Nanya bang. Terkait null safety. Banyak package yang migrasi ke null safety. Tapi statusnya. Ada yang masih dev. Bahkan beta. Kalau untuk project ke klien. Package dengan statusnya dev. Dan beta. Recommended gak bang? Saran gue gak recommended. Karena. Pertama. Apa urgensinya kalian update ke package yang beta. Gitu kan. Jadi. Walau null safety kan. Null safety juga masih beta teman-teman. Jadi kalau kalian baru nge-create project nih. Kalau bisa. Jangan. Jangan pake null safety. Saran gue aja. Karena. Itu tidak terlalu urgent sih. Karena pada saat sebelum null safety pun. Kalian tetap bisa bikin gitu kan. Bikin projectnya gitu kan. Nah. Masalah null safety. Kalau misalnya kalian mau ke pub.dev. Mau download. Mau pake. Dependensinya. Dan itu masih beta. Misalnya aja tadi kayak. Kayak. Kayak quick blocks. Nah disini kan dia masih beta nih teman-teman. Tapi dia gak null safety ya. Nah. Kalau ternyata dia udah terlalu jauh lompatannya. Kalian tinggal cek aja di version teman-teman. Di version kalian cek. Kalian liat aja yang gak beta yang mana gitu. Ini masih banyak betanya malah. Build runner tuh. Build runner. Oh ada yang masuk kah? Wah. Nyalah dong kamera gue. Nggak dong. Harusnya dong. Kok tadi nyala sih? Ada yang masuk kah? Yaudah lah. Nah build runner. Nih liat ya. Di versionnya. Ini ada beberapa yang beta sih harusnya. Atau gak ada? Nggak ada. Dia jadi release-nya disini versionnya memang release doang. Jadi kalian bisa mundur nih sebenarnya. Misalkan 12.2 nih. Kalian mau ke 1.12.0 aja. Klik aja. Nah nanti dokumentasinya juga akan balik ke 12.0. Jadi kalian gak harus pake yang terbaru. Tapi kalau misalnya kalian liat tergantung update-annya seperti apa ya kalian bisa pake. Tapi hati-hati. Karena nanti bakal ngerubah jauh ketika dia release ke berikutnya. Takutnya project kalian udah lama-lama udah capek-capek. Ngeditnya mampus gitu kan. Jadi hati-hati temen-temen. Dan ini kenapa gak keran-ran dari tadi. Kampret lah. Wadah didaw. Google JSON service is missing. Oke. Oke ini errornya gara-gara ini temen-temen ya. Kalian ternyata harus mendaftarkan ke Firebase kalau kalian pake yang chat. Oke. Oke deh. Kalau begitu gue akan open folder lagi yang P2P aja. Yep P2P aja. Jadi tadi tuh kalian harus masukin JSON ininya ya dari Google Firebase. Karena dia ada messagingnya gitu. Kita akan coba yang ini temen-temen kali nih. Oh iya tadi Jitsi ya. Nah. Ini kayak Google. Kayak Google Meet. Tapi Google Meet kalian harus pake account kan. Nah ini kalian cukup pake ini doang. Jitsi kalian masuk ke dalam. Udah. Dan kerennya lagi. Ini bisa share your screen. Terus kalian bisa chat disini. Bisa raise hand juga. Kalian bisa toggle view juga. Invite people. Dan banyak juga ya. Start live stream. Share on YouTube video. Oh my god. Keren juga nih. Oh. Jitsi. Jitsi is the best one guys. Oke. Kita cek Jitsi. Documentationnya ya temen-temen. Nah itu dia Jitsi temen-temen. Account needed. Terus kalian. Oh. Udah kayak ini temen-temen. Kalian bisa connect to your calendar ya. Kayak zoom aja sih. Kayak zoom aja. Nah. Kan kita mau liat nih Jitsi. Untuk masalah. Kok Jitsi jadi gini ya sekarang ya. One meeting in your app. Check our Jitsi as a service. Nah ini. Learn more. Nah. Ini temen-temen. Ini dia. Jitsi. Nih. Sekarang udah ada harganya dia. Udah macem-macem dia sekarang. Dulu gak ada harganya nih. Per menit lagi loh. Lalu mahal lagi. Sekarang Jitsi itu gratis. Monthly active usernya cuma 25. Kalau misalnya per bulan dia 1.500.000. Kalau kita select plan yang ini. Iya harus register. Gue udah register kok. Pernah. Yaudah lah. Jitsi. Get start for free. Iya. Apanya yang di start pake Google Chrome. Yang tadi. Oh enggak. Memang gak mau dinyalain videonya kok. Gue cuma mau masuk ke. Copy Anan. Underscore. Nah gitu doang. Start meeting. Kalian kasih nama. Nanti disini Anan. Join meeting. Fail to access your camera. Iya memang gak mau dibuka kameranya temen-temen. Oke. Gitu. Oke. Kita lihat. Aplikasi kita yang gak berhasil dijalankan dari tadi ya. Temen-temen ya. Nah ini yang callnya temen-temen. Kita run without debugging. Dan ini kalau kalian lihat kodenya. Ini kayak sedikit banget temen-temen. Managernya ya cuman untuk manager kit doang. Dimana isinya ya cuman untuk kayak penyimpanan ini doang gitu. Function-function. UID. Ini apa ya. IOS option. Terus call manager. Ya ini apa ya. Kok gue baru tau ya. Ini kayaknya init call dan lain-lain deh. Nah nanti utils ini ya untuk isi confignya temen-temen. Untuk FID dan lain-lain. Usernya disini dia di hardcode. Terus ada juga nanti disini. Utilnya. Util ini kayak untuk preference disini. Untuk nyimpan file orang ke dalam HP dan lain-lain. Ada juga disini nanti cons. Disini yang dipake inam-inamnya apa aja gitu kan. Ada disini. Terus untuk login screennya ya login seperti biasa. Dan disini kalau kalian perhatikan. Itu dia ada login seperti biasa. Nanti disini ada function dia ambil. Functionnya dia ambil. Terus nanti di button loginnya ini on tap. Login to CC. Habis login to CC. Nanti dia cek error atau enggak. Nah ini bisa dipindahkan ke bentuk repository. Kalau nanti versi gua. Nanti kita akan coba pindah-pindahin temen-temen ya. Jadi nanti. Ini soon. Soon kita akan coba lihat. Oke. Jadi ini dia. Gue pernah nge-breakdown kode ini temen-temen. Nah ada yang namanya login to CC. Ada yang login to cube chat. Beda temen-temen ya. Enggak sih. Enggak beda sih. Beda sih. Jadi disini dia kayak nge-cek doang. Apakah aktif atau enggak. Kalau lagi aktif. Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah. Gitu lah ya. Capek sih memang. Yaudah lah. Bodo amat. Next. Kok enggak jalan sih kampret. Apalagi nih errornya. Masa harus ada JSON-nya sih temen-temen. Harusnya enggak sih. Bukan. Project chat yang ini. L yang pertama kan masalah out ke Firebase. Iya iya. Kayaknya karena ada masalah Firebase-nya juga nih. Kalau di main-nya dia. Enggak ada install Firebase sih. Gue lihat-lihat. Tapi pas pack email-nya ada kuning nih satu nih. Git yang ini nih. Flutter call kit. Apa dah ini dah. Nggak tahu dah. Oh ini. Ada dia ada ngambil Firebase temen-temen. Jadi kayaknya errornya memang di Firebase. Ya. 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 Oh. Oh. Gue ngerti temen-temen. Kampret. Kampret. Sorry. 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 Gue harusnya ngebukanya ini temen-temen. Nah. Satu ini. Satu. Satu gempolan gitu. Kali. Kali. Kali maksudnya. Coba-coba. Kita run lagi ya. Chat sample. Web. Oke. Lib. Main. Ini kalau nggak bisa yaudahlah ya. Temen-temen kita tinggalkan saja. Oke. Lanjut lagi. Ke apa aja nih yang bisa dipakai. Oke. Ini di stop dulu deh. Bye-bye. Oke. Itu tadi Jitsi temen-temen. Silahkan. Di ulik Jitsi. Terus apa lagi tadi. Connecti Cube. Agora. Agora silahkan dipakai. Oke. Agora. And then. Pemasangan Agora dengan Connecti Cube. Hampir sama. Error at line 16. Bentar ya temen-temen ya. Kita. Gue juga lagi ngerun nih. Gue close dulu. Close-close dulu. Ini gede banget. Nah ini error temen-temen. Hmm. Missing the Google service plugin cannot function without it. Search location. C Android 0000. 0000 debug. Iya. Iya. Udah amat lah. Kok sekarang udah gak bisa ya. Coba kita pecahkan masalah ini. Connecti Cube. Yah. Begitulah temen-temen. Masalah percodingan. Karena kalian kalau mau menjadi yang terbaik. Biasanya suka kejar-kejaran dengan. Dengan. Apa ya. Iya. Dengan ini kalian. Kok gak ada ya. Apakah dia sudah dimatikan. Sudah dibuka mbak dia. Sudah dibuka mbak dia. Ya. Kayaknya ini udah update sih ya. Tapi harusnya dia ada di ini loh. Di repository-nya. Cuman repository-nya dia gak di update deh. Conference authentication and user issue page. Iya gak. Gak ada di. Ah ini. Tapi ini kan kalau mau authentication via phone number ya. Yaudah lah ya. Temen-temen ya. Mungkin dia errornya pada saat disini deh. Ada Firebase ya. Apakah ada Firebase. Kita akan cek. Pada saat dia authentication pertama kali. Ada di main. Di main nanti masuk. Cari. Firebase. Iya ada Firebase. Oke oke oke. Clearly kita harus tambahin Firebase-nya. Cuman gue males aja. Nanti aja ya temen-temen ya. Oke. Dari Ren. Bang mau nanya. Adakah cara. Manage project. Kan satu project kosongan aja bisa sampai 500 MB. Nah kalau banyak. Nantinya apakah memang selalu sebesar itu. Gini temen-temen. Project. Memang sebesar itu. Nih aku kasih contoh. Ini adalah project kerjaan aku yang saat ini ya temen-temen ya. Aduh. Dimana ya nyimpannya ya. Di desktop kali ya. Nah ini. Ini adalah project aku temen-temen. Ini aja udah 590 MB ya. Ya memang selalu sebesar ini temen-temen. Tadi juga beberapa project yang kosongan yang aku bikin. Itu tadi namanya di Flutter Project. Flutter Sound Null Safety. Properties 100 MB. Kalau kosongan itu 100 MB. Nah. Memang sebesar ini. Cara managenya. Kalian belajar yang namanya Git. Disini gue pake Git. Plus gue pake yang namanya. Source 3. Nah. Cuman gue belum terlalu tau pake. Cara yang benernya seperti apa temen-temen. Cuman Source 3 adalah salah satu. Cara supaya kalian bisa. Manage project kalian. Ini Source 3 namanya. Nah disini kalian pake Git. Enaknya pake Source 3 atau pake Git. Apapun itu namanya. Kalian bisa punya checkpoint-checkpoint tertentu. Jadi kalau misalnya kalian ternyata salah menghapus nih. Yaudah kalian tinggal balik aja ke point sebelumnya. Dan ini bisa dipake untuk collaboration sama temen-temen kalian. Untuk kerja bareng. Gitu. Dan ini gue udah panjang banget ya. Gak panjang-panjang banget sih. Cuman udah panjang aja lah gitu. Dan ini keren banget temen-temen ya. Dia bisa nge-manage project. Se-keren itu. Dan disini kalian bisa tambahin catatan. Apa aja yang berubah. Disini ketahuan. Gitu kan. Home feed misalnya nih. Ada data yang berubah nih. Ada data yang dihapus. Ada data yang ditambahkan. Jadi ketika kalian mau nge-update ke sesuatu. Bikin dulu. Bikin dulu checkpoint-nya. Baru kalian. Udah dah mau dihapus. Mau gimana terserah kalian. Karena nanti kalau ternyata salah. Eh gak jadi. Kalian bisa back lagi. Nah itu kalian pasangkan git. Nah. Sekarang temen-temen. Akan jadi berapa totalnya kalau kalian pasangkan git. Totalnya akan menjadi se-misalnya di download ya. Tadi kan gue download connecti cube ya. Connecti cube. Disini. Liat deh. Liat ya. Pake mata dan kepala kita. Pake mata batin kita nih. Ini connecti cube yang aku download tadi. Yang isinya ada beberapa project kan temen-temen. Bener gak? Ada conference call-nya. Ada chat-nya. Blah 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 blah. Liat. Filenya cuman berapa kilobyte. Liat nih. Cuman berapa kilobyte. Tuh. Keliatan gak? 792 kilobyte doang. Iya kan? Cuman segini doang. Padahal di dalamnya ada 3 project temen-temen yang udah kita buka disini kan. Ini isinya ini. Kok bisa kecil bang? Gitu kan. Pertanyaannya gitu dong. Kok bisa kecil bang? Ya. Karena yang gede itu temen-temen. Yang gede itu adalah. Nih kita baca git ignore. Kalo kalian pake git. Kalian pasti tau nih. Git itu. Intinya gini deh temen-temen. Karena dia datanya tadi dia. Kita kan tadi download dari github repository. Data yang berada di github repository ini gak segede itu temen-temen. Karena yang di upload tidak semua data. Ingat. Tidak semua data di upload kesini. Jadi ketika kalian ngedownload kayak gini. Dia ya sedikit gitu. Cuman 700 kilobyte. Jadi git ini gue bisa tarik menggunakan HTTP disini. Jadi ini gue tinggal copy. Gue buka source tree gue. Gue add disini. Gue masukin linknya disini. Clone. Masukin URL-nya. Tujuannya mau kemana. Udah nanti tinggal di download. Dan yang di download adalah cuman 700 kilobyte. Kok bisa sedikit? Karena. Defaultnya. Flutter itu ketika dipasang git. Dia akan memasang yang namanya git ignore. Git ignore itu adalah data-data. Atau apa namanya folder mana yang mau dimasukin ke dalam git tersebut. Enggak semua. Contohnya. Ini ada beberapa yang di avoid temen-temen. Jadi untuk data-data ini. Ini enggak dimasukin nanti ke dalam git kalian. Gitu ya. Jadi semua disini enggak akan dimasukkan. Termasuk build. Dimana data yang build ini sebenarnya yang isinya lebih gede temen-temen. Nih kita lihat ya. Data build disini itu berapa sih gedenya. Kita coba reveal in file explorer. Kita klik kanan. Properties. Tuh gedenya 138 megabyte sendiri. Jadi pada saat di upload ke github. Itu data buildnya enggak ikut temen-temen. Tahu dari mana? Karena. Di git ignore nya. Dia tidak dimasukin. Enggak diajak. Istilahnya enggak diajak nih. Data yang ada di dalam folder build enggak diajak. Loh kok enggak diajak tapi bisa berjalan. Karena build ini akan kebentuk. Ketika kalian mendownload. Data-data yang dari pubspec YAML. Makanya disini kalau kalian save. Yang terjadi adalah. Dia akan kayak gini temen-temen. Package nya akan di download. Dan di download dimasukkan ke dalam folder-folder yang build di dalam sini. Dan ini kan semua dependensi yang kalian pakai. Ini kayak misalnya Flutter Toast. Ini udah satu aplikasi sendiri gitu kan. Udah satu packet sendiri. Dan ini aja kalau kalian mau ngambil Toast doang ya temen-temen ya. Ini kita klik kanan. Reveal file in explorer. Kita properties. Toast nya aja udah 1 kilobyte lebih gitu kan. Dan banyak lagi yang gede gitu. Misalnya aja yang gede itu. App misalnya di app. Gede enggak ya? Nah app nya gede. 101 MB. Nah app ini juga isinya kan. Enggak kepake nih. Kayak ini generate-generate code aja gitu. Yang memang enggak kepake sebenarnya. Makanya itu bisa di download secara otomatis nantinya. Sehingga pada saat di upload di git. Si git ignornya sini. Dia dikecualikan. Pokoknya data-data ini enggak ikut ya. Gitu. Sehingga ini enak banget untuk manage. Jadi kalau kalian mau ngirim-ngirim project. Jangan dikirim pakai Google Map. Eh Google Map. Jangan pakai Google Drive teman-teman. Jadi upload dulu ke git. Ya kan. Upload dulu ke git. Karena uploadnya juga enggak semua di upload. Nanti si orang sana narik. Gitu. Narik dari git ini. Nah narik dari git ini. Gitu ya. Dan nariknya enggak gede. Nanti gede pada saat dia di save. Gitu kira-kira. Kira-kira. Bakal gede kan. Tapi gini teman-teman. Gue juga enggak belajar terlalu dalam. Masalah git. Tapi gue bisa pakenya aja. Dan ngerti bahasa-bahasanya. Kalau kalian mau belajar. Gue ada satu. Satu YouTube yang gue sarankan buat kalian semua. Yaitu Web Programming Unpass. Ini kan bapak dosen ya. Yang bikin kontennya. Menurut gue keren banget. Dan dia ada naro. 14 video tentang git. Silahkan ditonton teman-teman. Ya walaupun dia juga tidak terlalu dalam ya. Nah nanti kalian bisa belajar lagi. Di Udemy ya. Kalian keluar duit lah. Berapa untuk. Untuk belajar di Udemy. Atau dimanapun gitu. Dan ini penting banget. Kalau kalian memang mau fokus ya. Jadi itu dia. Gue saranin pakai git. Begitu teman-teman. Oke. Gue udah live streaming selama. Lamanya. Jadi kayaknya gue akan akhiri. Sampai disini teman-teman. Udah satu setengah jam. Capek juga ngobrol. Gue kayaknya bakal. Beli kopi dulu. Tapi sambil pengen ngeliatin komen dari kalian. Gue mau baca-baca komen aja. Sambil. Sambil lihat-lihat disini dah. Ya. Ya. Ada di Udemy. Benar-benar. Tinggal nonton aja di Udemy teman-teman. Kadang memang di Udemy itu adalah masalahnya. Bahasanya Inggris ya. Makanya gue. Dengan tim gue ya. Ngebikin startup ini. Nantinya bakal ada itu. Kayak git nanti juga ada. Untuk sekarang kan. Masih ada nih untuk anak kecil nih. Untuk umur 7 plus. Yang web juga udah ada. Tapi dari nol banget ya teman-teman. Kalau kalian udah punya dasar. Kalian belum bisa. Nggak bisa masuk sini. Karena ilmunya udah ngelebihi lah. Kita ini untuk dasar doang. Termasuk mobile. Dan di mobile ini. Kita juga lagi mencari konten creator. Yang bisa ngisi konten. Di startup kita teman-teman. Untuk bikin video. Kontennya mau apa aja. Yang berhubungan dengan teknologi. Backend misalnya. Itu juga bisa. Gitu teman-teman. Jadi. Ya. Yang lagi gue kerjakan. Ya ini juga. Gitu teman-teman. Makanya. Kenapa youtube gue tidak aktif. Tidak terlalu aktif lah. Gitu. 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 Ada lagi kah teman-teman. Sebelum aku mengakhiri. Oke. Thank you. Thank you. Nanti di update ya guys. Oke deh. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Yang udah nyempatin waktu. Di hari yang libur ini. Untuk. Ya bener. Blender awam dibikin pake flutter. Mobile gue yang ini ya. Ya. Pake flutter dibikinnya. Dari awal banget. Diajarin mulai dari dasar banget. Dan bedanya disini. Ada mentornya kan. Jadi kita udah sediain mentor. Kalo kalian bertanya. Dan ada eksersisnya. Nah. Jeleknya di Udemy itu adalah. Gak ada eksersis. Jadi ketika kalian beli. Gue banyak banget di Udemy. Itu. Yang gue beli. Cuman gue cuman nonton 10%. 20%. Karena ketika ada update. Udah berubah lagi cara pakenya. Gitu. Jadi. Disini. Kalo disini gue selalu update. Pelajarannya. Ada eksersisnya. Kayak gitulah teman-teman. Tapi. Sekarang lagi dalam proses. Development-development sih. Walaupun kita udah berjalan gitu. Oke. Begitu teman-teman. Makasih banyak banget. Oke. Thank you Roby. Thank you semua yang udah gabung. Thank you Blender dan lain-lain. Kawan-kawanku semuanya. Segala macem. Gue mau mengundurkan diri dulu teman-teman. Gue mau ngopi dulu gitu ya. Udah capek ngomong. Ya itulah yang bisa gue bagikan teman-teman. Terima kasih banyak. Dan itu aja ya guys. Semoga nanti next. Kalo gue ada waktu. Gue live streaming lagi. Dengan ngebawain tema yang keren. Tapi sebelum itu teman-teman. Eh. Oke. Gue buka email dulu guys. Ada yang namanya. Ya ini gue selalu sebut sih. Namanya selalu gue mention teman-teman. Namanya Reso Coder. Reso Coder. Reso Coder. Takoder. Geder-geder. Nah. Duh error lagi. Streamingan gue error kah? Ya semoga enggak lah. Nah. Si Reso Coder disini teman-teman ya. Kalo kalian perhatikan. Dia selalu ngebawa update-update-update. Dan makanya gue juga banyak tau. Ini dari sini. Crop image all platform. Jadi kalian bisa nge-crop image di Flutter. Udah versi 0.5. Dan udah null safety. Dan cropnya kayak gini teman-teman. Oke. Jadi kalian udah bisa bikin kayak video editor sendiri. Dan yang lain. Silahkan dicoba. Gue tadinya mau bikin konten-konten yang seperti ini teman-teman. Jadi. Ngangkat sebuah package atau dependensi. Terus gue jadiin konten. Itu nanti konten khusus di Youtube gue. Tapi kalo untuk yang full tutorial. Nanti gue gak akan bikin di Youtube. Jadi. Ini untuk ngebuka-buka kayak gini doang gitu. Nah. Terus. Ya itu. Dan cara pakenya. Nanti akan di. Di. Cari tau lagi apa aja. Terus. Ini. Auto route. Yang sering banyak error dulu di konten lama gue. Sekarang dia udah update. Ke versi 1.0. Apakah gue akan pakai. Sepertinya tidak teman-teman. Karena apa? Karena terlalu boilerplate. Karena gue nanti pakenya GetX. Sehingga gue gak butuh ini lagi. Gitu. Terlihat keren. Tapi kayaknya gue mending pake GetX aja. Gitu ya. Jadi kayaknya gue gak akan pake ini. And then. Replace empty container with nil. Nah ini apalagi nih nil. Kan banyak kita baru tau nih teman-teman. Versinya 1.1. Nul safety juga. Nil itu katanya a simple widget. To add in the widget tree. When you want to show nothing. With minimal impact. On. Oh. Oke. Jadi teman-teman kalau di Flutter. Kalian menambahkan sebuah container aja. Kayak gini misalnya. Kayak container gitu ya. Kalian tambahin sebuah sesuatu yang gak ada tujuannya gitu. Container misalnya. Itu kalian akan memakan banyak memory. Kenapa? Karena container itu membawa banyak banget property. Sedangkan disini ada yang namanya nil. Sehingga kalian kalau mau bikin return file kosong. Tinggal return nil aja gitu. Ini keren juga nih. Ini apakah ini akan gue pakai teman-teman. Ya definitely ini kemungkinan akan gue pakai teman-teman. Itu ya. Lanjut lagi ke update-update sebelumnya. Oke. Flutter 2 disini ya. Nah Flutter 2. Ada yang namanya Flutter Web is now stable. Ya udah. Udah lewat juga. Flutter Buddies achieving community with over seribu members on Discord. Ya gue gak ngikutin. Sama yang penting itu disini CICD. Ini gue gak terlalu penting. Gak terlalu ngerti. Maksud gue CICD apa sih. Gue gak terlalu mendalami juga sih CICD ini apa teman-teman ya. Tapi katanya disini CICD itu adalah for mobile apps is something that our term IT bla 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 bla. Truth order the demo application. Oh keren juga teman-teman. Truth order. Truth order. Truth ngapain. Oh keren juga nih aplikasi guys. Wow. Wow. Gue gak ngerti ya teman-teman ya. Ini gue gak ngerti ya teman-teman. Oke. Kita skip aja dulu CICD ya. Tapi paling gak itu memasukkan buat kita semua aja. Terus ada Brimmer Navigation. Apa lagi nih? Brimmer Navigation. Navigate with null save Beamer. 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 Handle your application routing. Sinkronize it with browser URL and bla 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 bla. Ah ini untuk navigation tapi untuk di web ya. Terus ada drag and drop teman-teman. Kalau kalian pernah ngeliat drag and drop. Nah pake kayaknya kayak gini nih. Drag and drop. Aduh. Intinya bisa di drag, bisa di drop gitu lah ya. Paham lah ya. Terus. Ada juga new tutorial. Animation simple bla 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 bla. Yaudah lah bodo amat. Nah ini belum pernah gue buka. Create and morph shapes katanya. Ada namanya shape. Dari morphable. Tapi disini gue bingung undefined teman-teman ya. Unidentified maksudnya. Walaupun dia terakhir update tanggal 6. Nah bisa bikin model-model kayak gini teman-teman. Ya kan. Di flutter tuh bisa model bikin gini-gini. Circle shape bla 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 bla. Kalau kalian butuh gitu ya bisa diambil. Keren juga ya. Tuh. Oh bahkan bisa jadi animasi teman-teman ya. Wah keren juga. Tapi saya tidak tertarik. Karena capek pasti. Ada reactive flutter arsitektur. Apalagi nih. Oh my god. Semakin banyak saja. RVMS. Oh my god. Apakah gue harus belajar ini lagi? Oh. Damn. Fuck. Save. What's later? Dah. Dah. Terus next lagi. Next. Terakhir. 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 Teman-teman. Animated drawer. Terlalu berlebihan sih. Proper. Popover. Popover. Ini keren sih. Yaudah. Ewa gak usah lah. Utilize code. Alternative to mocktels code generation. Null safety. Ewa. Sudahlah teman-teman. Terlalu capek. Kalau ngikutin perkembangan ini. Oke deh. Bye guys. Bye. Selamat. Ya selamat apa ya. Selamat belajar. Dan ya. Gue mau ngopi dulu. Mau nyantai dulu. Mau nonton tiktok dulu. Dan sampai ketemu teman-teman di video yang berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.